Intro Terkait Rancangan Undang-Undang Keuangan yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Badan Legislasi DPR melakukan kunjungan spesifik ke kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, guna sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dalam rangka sosialisasi Rancangan Undang Prioritas Prolegnas tahun 2017, baru-baru ini Balik DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan agar masyarakat mengetahui undang-undang apa saja yang tengah dipersiapkan DPR RI. Anggota Balik DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan sosialisasi diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya, organisasi kemasyarakatan, sivitas akademika beberapa, perguruan tinggi dan pelaku usaha. Dalam menyusun undang-undang, kita memang menyampaikan secara sungguh-sungguh kepada masyarakat dan terutama di Sulawesi Tenggara ini digendari mengenai program-program yang akan disusun oleh legislasi. Anggota Balik Irmadi Lubis menyatakan salah satu Rancangan Undang-Undang Prioritas yang disosialisasikan ke jajaran pemerintah daerah Sulawesi Tenggara adalah Rancangan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara